Snapping Object merupakan sebuah teknik yang harus Anda kuasai di dalam Corel Draw karena dengan menguasai teknik ini akan semakin efektif di dalam Anda bekerja dengan Corel Snap artinya adalah kancing Snap Object adalah upaya untuk menempelkan sebuah objek pada objek yang lain atau pada bidang-bidang lain yang dijadikan sebagai acuan untuk penempatan sebuah objek dan dengan ini akan semakin presisi nantinya di dalam Anda membuat sebuah layout dan Corel memberikan banyak tawaran kepada Anda untuk membuat sebuah snap coba Anda buka pada view kemudian dilihat di sini ada snap to grid, snap to guideline, snap to object dan ada dynamic guide oke saya akan jelaskan satu persatu saya mulai dari penggaris di dalam Corel diberikan sebuah penggaris sebagai sebuah alat ukur di mana penggaris ini bisa Anda tampilkan atau Anda hilangkan dengan memilih view dan mencentang ruler oke saya kembalikan, saya centang rulers Anda bisa melihat pada ujung kertas pada bagian paling kiri adalah dimulai dengan 0 dan pada bagian kanan adalah sesuai dengan ukuran kertas tersebut sedangkan titik 0 pada vertikal dimulai dari bawah secara default seperti ini, dimulai dari bawah akan sangat sulit sekali apabila Anda ingin membuat pengaturan penempatan objek misalnya 1 cm dari top, dari bagian atas kita menempatkan objek nah untuk itu Corel memberikan kemudahan Anda cukup klik pada ujung dari penggaris kemudian Anda drag dan tempatkan pada ujung-ujung kertas maka orientasi 0 nya, pengukuran 0 nya secara vertikal berada pada bagian atas bukan di bagian bawah lagi Anda juga bisa menggeser ke bagian objek yang Anda inginkan misalnya Anda ingin melakukan pengukuran di sini sama, maka titik 0 akan dimulai di sini dan di sini selain itu Anda juga bisa menggeser posisi dari penggaris ini dengan menekan shift pada keyboard kemudian Anda geser pada bidang yang Anda inginkan misalnya di sini nah, tapi ini akan sangat jarang sekali Anda gunakan dan ini mencontoh konsep dari meja gambar dari seorang arsitektur selanjutnya saya akan menerangkan tentang grid grid adalah sebuah garis bantu yang tidak akan di print nantinya di mana Anda bisa mengetahui titik-titiknya di mana di sini berapa cm tiap kotak dan Anda bisa mengatur sendiri ini seperti pada kertas streaming atau kertas millimeter maksud saya yang biasa dulu waktu kita kecil menggunakan sebagai media untuk menggambar kita agar lebih presisi saya merubah dengan tools kemudian saya pilih option dan di sini saya memilih grid nah, di sini Anda bisa merubah posisi dari gridnya tadi yang ada di sini dengan mengacu frekuensinya atau dengan melihat dari spasinya saya mencoba di sini mengatur horisontalnya akan berulang tiap misalnya 1 cm saya akan buat 1 cm lagi di sini oke maka saya sudah mendapatkan gridnya berada 1 cm tiap 1 cm saya coba pindah dulu di sini sehingga nanti pass gridnya juga akan pindah pass 1 cm 1 cm perulangannya tiap 1 cm ini adalah fungsi dari show grid untuk menampilkan view grid kemudian apabila kita memilih snap to grid maka objek tersebut akan mudah ditempatkan di dalam grid-grid yang kita miliki contoh seperti ini dia akan dengan mudah menempel pada grid-gridnya karena tiap objek memiliki poin-poin dimana poin-poin tersebut akan semakin mudah untuk ditempelkan pada bidang-bidang grid oke seperti ini dan dia akan menempel secara cepat seperti anda akan terasa seperti ada besi sembrannya atau besi magnetnya contoh sekarang saya coba lagi di sini pada objek ini anda akan melihat dia akan dengan mudahnya menempel pada bagian-bagian yang grid tadi oke dan ini akan sangat presisi sekali nantinya ketika kita perbesar dia akan benar-benar tepat menempel pada garisnya oke berikutnya saya akan mencoba menjelaskan snap to guideline ini akan sangat sering sekali anda gunakan ketika membuat sebuah layout saya coba matikan dulu gridnya kemudian saya matikan juga snap to gridnya atau ctrl y oke sekarang sudah tidak terpengaruh dengan keberadaan grid saya akan mencoba membuat dengan guideline atau garis bantu apabila anda menginginkan penempatan guideline seperti ini 4 cm dari bagian kiri kemudian dari bagian atas anda tentukan misalnya 6 cm maka dengan ini anda sudah memiliki garis pembantu anda garis bantu anda untuk untuk menempatkan objek atau memulai objek dari titik mana seperti ini tentunya dengan mengaktifkan snap to guideline sehingga dengan demikian anda akan semakin mudah untuk menempelkan menempatkan objek anda sesuai dengan garis-garis bantu yang anda buat untuk melakukan penghapusan garis bantu anda cukup dengan klik pada garis tersebut kemudian anda tekan delete saya coba lagi membuat sekian misalnya buat lagi kita buat lagi anda juga bisa langsung memilih dari guideline yang sudah ada ini dan dengan klik kiri anda geser kemudian anda tekan klik kanan sama dengan memperbanyak jumlah dari garis bantu tersebut kemudian lepaskan klik kiri kemudian lepaskan untuk memilih dua buah guideline ini anda bisa menggunakan shift maka pada dua bidang ini sudah terpilih dan anda bisa menghapus dengan menggunakan delete tetapi untuk menghapus kesemuanya dari guideline guideline yang sudah anda buat maka untuk efektivitasnya anda bisa menggunakan double click kalau anda ingin menghapus salah satu cukup dengan delete maka yang terpilih akan di delete tetapi apabila anda ingin membuang semua anda dapat menggunakan clear pada bidang horizontal dan vertikal maka objeknya akan hilang itulah yang akan anda bisa gunakan dengan menggunakan guideline berikutnya saya akan mencoba menerangkan kepada anda tentang snap objek apabila saya memiliki dua buah objek seperti ini dan saya ingin tempatkan berdasarkan orientasi objek yang lain maka saya memilih snap to objek view kemudian snap to objek atau alt z disini anda perlu ketahui bahwa sebuah objek selalu memiliki nodal nodal disini titik titik dan kemudian dia punya baseline garis garis dan ada midpoint midpoint di dalamnya dan ini juga ada centernya dan ini yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menempatkan satu objek terhadap objek yang lain contohnya seperti ini nah dia akan terkunci pada baseline pada titik centernya ada midpoint sesuai yang kita inginkan ini yang disebut dengan snap to objek berikutnya adalah sebuah konsep dynamic guide yang diberikan Corel mulai versi 12 dimana ketika anda sudah memilih midpoint di sebuah objek dan anda memilih disitu ada poin-poinnya misalnya anda pilih di ini klik maka ketika anda geser maka dia akan melakukan sebuah snapping relatif terhadap sudut maupun terhadap objek-objek yang lain dan ini sangat memudahkan sekali ketika anda ingin menggeser misalnya menggeser gambar ini 135 derajat klik sebentar saya pilih disini 135 derajat dengan jarak awal berapa cm sudah terlihat disana oke maka akan sangat presisi sekali pergeseran yang anda lakukan dan ini sangat powerful sekali yang diberikan oleh Corel dan dengan menguasai beberapa konsep ini anda akan mudah di dalam melakukan penempatan objek di dalam layout anda sekarang saatnya anda untuk mempraktekan apa yang anda pelajari kali ini selamat